Hai stok menipis harga telur ayam di pasaran melonjak penurunan stok ini tak lepas dari naiknya harga pakan naik yang memaksa secupla peternak ayam di Blitar nekat mengafkirkan dini ayam miliknya untuk menekan biaya pakan harian Edi Suryono salah satu peternak asal kesambeni yang masih mampu bertahan di tengah mahalnya harga pakan mengatakan sebelumnya satu sak isi 50 kg dibeli dengan harga 400 ribu rupiah namun sekarang mencapai 500 ribu rupiah agar tidak merugi peternak terpaksa menaikkan harga telur dari 22.000 menjadi 25 ribu rupiah per kilogramnya jadi faktor naikkan harga telur saat ini karena banyaknya ayam yang sudah memasuki masa akhir selain itu juga dipengaruhi karena harga pakan pabrik yang mahal yang sebelumnya harga pakan hanya sekitar 400 ribu dan sekarang hampir 500 ribu saat ini harga telur dari kandang itu sekitar 25 ribu per kilonya kalau di pasaran pasaran sekitar 27 28 ribu Oke sementara itu harga telur di pasaran saat ini dijual pedagang berkisar 27 hingga 28 ribu per kilogram padahal sebelumnya hanya 25 ribu rupiah per kilogram peternak berharap harga pakan tidak lagi mahal seperti saat ini dari Blitar Yudhistira KSTV